Ya pemirsa setelantas Polres Tanah Laut menggelar razia kendaraan bermotor di jalan pertigaan parit pelehari Kamis Pagi. Selain menilang pengendara yang tidak dilengkapi surat menyurat, pada operasi ini petugas juga turut menegakkan peraturan Bupati tentang protokol kesehatan kepada pengguna jalan yang tidak menggunakan masker. Para pengguna jalan di pertigaan parit pelehari terpaksa harus memperlambat laju kendaraannya, karena petugas dari Satelantas Polres dan Dinas Perhubungan Tanah Laut menggelar razia gabungan kendaraan bermotor pada Kamis Pagi. Selain memeriksa kelengkapan berkendara, petugas juga memberi peringatan kepada pengendara motor yang tidak menggunakan masker. Dari hasil operasi ini, sebanyak 20 warga mendapat teguran lisan karena tak menggunakan masker, dan 10 kendaraan bermotor terpaksa ditilang karena tidak membawa kelengkapan dokumen seperti SIM dan STNK. Kita melaksanakan untuk pembimbangan, untuk memperlakuan peraturan Bupati tentang pengendara masker. Jadi kita bersama dengan pertolongan dan penyelupungan, bersama pengawahan kundi, bagian masyarakat tentang pengendara masker. Apabila mempunyai masker, kita tumpukan dengan masker, atau diterian pelanggan yang lain yang mencoba, seperti LM atau TNKP, akan mempunyai dirang-perlanggan. Penegakan Peraturan Bupati No. 99 Tahun 2020 tentang protokol kesehatan COVID-19, selain di jalan raya, juga dilakukan di areal pasar tradisional Tapandang Berseri Playhari. Setiap hari, Satpol PP di-backup anggota TNI dan Polri, melakukan pemantauan keliling. Dari Tanah Laut, Zulkifri Yunus, Ainews melaporkan.